Intro Baik adik-adik, kali ini kita masih akan mempelajari soal Kuadrat, akar kuadrat dan bilangan kuadrat ya Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Bentuk kuadrat itu adalah bentuk sederhana Atau penyederhanaan dari perkalian dua bilangan yang sama Misalnya, dua kuadrat itu sama dengan dua kali dua sama dengan empat Dan dua kuadrat bisa juga disebut sebagai dua pangkat dua Tiga kuadrat itu sama dengan tiga kali tiga sama dengan sembilan Dan tiga kuadrat juga bisa disebut sebagai tiga pangkat dua Empat kuadrat itu sama dengan empat kali empat Sama dengan enam belas Dan empat kuadrat juga bisa disebut sebagai empat pangkat dua Lalu akar kuadrat Akar kuadrat merupakan kebalikan dari bentuk kuadrat tadi-adik ya Kalau dua kuadrat itu sama dengan dua kali dua Dan hasilnya adalah empat Maka akar dari empat Itu sama dengan akar dari dua kuadrat Dan hasilnya adalah dua ya Jadi dibalik Karena empat itu sama dengan dua kuadrat Maka akar empat itu sama dengan akar dari dua kuadrat Lalu akar sembilan itu sama dengan akar dari tiga kuadrat Sama dengan tiga Lalu akar dari enam belas itu sama dengan akar dari empat kuadrat Sama dengan empat Dan seterusnya adik-adik ya Lalu yang dimaksud dengan bilangan kuadrat adalah bilangan hasil dari pengkuadratan suatu bilangan Misalnya satu Satu kuadrat hasilnya adalah satu Maka satu adalah bilangan kuadrat Dua kuadrat hasilnya adalah empat Maka empat merupakan bilangan kuadrat Tiga kuadrat itu sama dengan sembilan Maka sembilan adalah bilangan kuadrat Dan seterusnya adik-adik ya Soal selanjutnya soal nomor empat Akar dari empat ratus empat puluh satu Tambah akar dari enam ratus dua puluh lima Sama dengan titik-titik Kakak tidak akan mengajarkan bagaimana caranya menyederhanakan akar kuadrat dari bilangan kuadrat yang lebih dari pengkuadratan sepuluh kali ini Karena sudah kakak ajarkan pada banyak video-video sebelumnya Silahkan adik lihat video-video yang sebelumnya Langsung saja kali ini kita sederhanakan dulu Akar dari Empat ratus empat puluh satu Itu sama dengan Dua puluh satu Ditambah Akar dari Empat ratus dua puluh lima Itu sama dengan Dua puluh lima ya Jadi dua puluh satu ditambah dua puluh lima Sama dengan Empat puluh enam Bisa dipahami adik-adik ya Terima kasih telah menonton!